Geser ke Yogyakarta, saudara, empat pelajar di Sleman, Yogyakarta ditangkap polisi karena terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Kepada polisi, para pelajar tersebut mengaku akar pemerasaan tawuran berasal dari saling ejek di grup WhatsApp. Empat pelajar yang berasal dari dua kelompok ini ditangkap aparat polsek melatih Sleman, Yogyakarta setelah terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Selain senjata tajam, polisi juga menyita dua unit sepeda motor yang digunakan saat tawuran. Awalnya, para pelajar ini terlibat tawuran di jalan Monjali. Oleh warga, salah seorang pelajar berhasil ditangkap dan diserahkan kepada aparat polisi. Dalam pengembanganan kasus ini, polisi kemudian menangkap tiga pelajar lain di rubahnya masing-masing. Kepada polisi, para pelajar ini mengaku saling kenal, namun berselisih paham akibat saling ejek di grup WhatsApp. Karena terlanjur emosi, mereka pun saling menantang untuk berkelahi hingga akhirnya terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Salah satu pelaku bisa diamankan saksi dan masyarakat sekitar, namun untuk pelaku yang satu lari ke Alutara jalan Monjali. Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut pada Posek Melati, dan selanjutnya anggota resmi Posek Melati dipimpin kanit resmi langsung, mendatangi TKP, dan mengamankan pelaku yang diamankan oleh warga tersebut. Kemudian melakukan pengembangan pendidikan melalui pelaku yang ditangkap tadi, kemudian kanit resmi dan anggota menjemput tiga pelaku yang lain di rumah pelaku dan di pos. Dengan mengamankan senjata tajam, satu buah curit dan pedang yang semula dipergunakan untuk berkelahi di TKP. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa modus pelaku tersebut adalah pelaku membawa dan mengasai tajam, antaranya pedang dan kulit tanpa dilengkapi dengan serat-serat dan syat, kemudian motif bahwa pelaku membawa dan mengasai tajam itu untuk berkelahi, motifnya itu. Untuk proses hukum selanjutnya, keempat pelajar yang terlibat tawuran ini diamankan di Mapolsek Melati, Sleman, Yogyakarta. Michael Areawan, Kompas TV, Yogyakarta.